hello nice people apa kabar hari ini aku mau masak sesuatu yang gampang banget buat kalian coba di rumah hari ini aku mau masak tumis sawi kembangkol oke kalian langsung bisa siap-siap screenshot nanti ada sesi screenshot kalian bisa screenshot ya sebelum nonton video ini juga kalian wajib banget buat subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan informasi apa aja yang akan aku share setiap minggunya oke tanpa perlu berpanjang lebar lagi kalian pasti juga udah gak sabar selamat menonton jadi untuk masak hari ini kita butuh sawi oke pakai sawi yang udah dicuci ya ini udah dicuci udah dicuci bersih terus bahan-bahan yang lain adalah seperti kembangkol kayak gini yang udah saya kecil-kecilkan juga terus pakai batang sawinya tadi enggak semuanya terus untuk tempat-tempat atau bumbu dasarnya saya pakai ini pakai 2 siung bawang merah pakai 3 siung bawang putih terus seperempat seperempat buang bombay terus ada cabai merah gede saya pakai cabai merah gedenya itu sekitar 3 dan pakai cabai rawitnya itu 3 juga untuk bumbunya saya cuma pakai roiko aja nah ini saya sudah siapin wajan saya yang cantik ini ya cantik banget tuh liat natural banget ya ini udah sering banget dipakai terus saya sudah siapin juga minyak minyaknya dikit aja terus dimasukin bawang merah bawang putihnya cabainya sebentar aja nanti dulu tunggu ininya agak matang juga ini wangi banget jadi bawang bombay itu sebenarnya kalau misalnya nanti kalian tumis itu bawang bombay itu memberikan sedikit rasa manis-manis gitu loh nanti jadi kalau misalnya kalian udah nggak butuh lagi kasih bawang sorry nggak butuh lagi dikasih gula nggak kapal karena udah ada rasa manisnya dari bawang-bawang bombay udah biar buka bukitnya aja nah ditumis sampai setengah matang terus kita masukin cabainya ya itu maafkan suara air ada suami saya yang nggak mau masuk friend tuh warnanya cantik dan ini udah kerasa banget wanginya wow tuh liat minyaknya kan jadi agak berwarna gitu ya nah ini nanti bikin enak banget kalau pengasakan ketumisan ditubis terus aja sampai dia agak sedikit gosong-gosong nah warnanya udah udah ini banget udah bagus banget ini sebentar lagi deh liatuk aja terus tuh liat minyak yang tadi warnanya bening warnanya bening warnanya nggak kuning-kuning banget ya tadi tapi karena ada cabai dicampur dengan cabai campur dengan bawang tuh warna minyaknya jadi agak-agak merah agak orange gitu loh nah ini bikin enak banget ini kalau ketumisan tambahin bawang bombay loh ya jangan lupa jadi terus pakai bawang bombay aduh enaknya nah ini kayaknya udah agak matang jadi biarin bumbu yang ini ini maksudnya bawang merah bawang putih bawang bombay dan cabainya itu sampai matang gitu kalau dia nggak matang terus dicampurin dengan bahan-bahan yang lain itu tuh jadi kayak agak langu gitu loh bawangnya jadi kayak nggak enak gitu lah baunya nah kalau sudah kayak gini ini dimasukin deh yang bahan-bahan kerasnya nah kayak gini kayak bawang eh sorry kayak kembang kol kembang kol kayak gini masukin aja semuanya sama batang-batang sali batang sali nggak bisa pakai semuanya ya soalnya kalau udah bagian yang paling bawah itu kan udah keras banget nah ini saya cuma pakai batang yang agak sedikit di atas itu ham 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 yang ini kasih air sedikit gedein sedikit apinya kalau bumbu kayak perasa-rasa gitu masukinnya di akhir aja ya supaya kita tahu rasanya itu biar bisa di seimbangkan bisa di terus kita bisa tahu kurang apa kurang ini kurang itu kalau dimasukin dari sekarang khawatirnya dikasih nan lah hamba lah gitu tunggu sampai agak empuk sedikit ya kalau suami sih nggak begitu masalah kalau misalnya sayurnya itu masih bunyi kres-kres gitu dia malah seneng soalnya kayak seger gitu loh kalau bersihin kembangkol apalagi itu harus hati-hati banget karena kan kita nggak tahu kadang tuh dia ada binatang-binatang yang disela-sela ininya nih loh disela-sela dari tumbuhannya ini disela-sela kembangkolnya itu jadi dia agak sedikit memakan waktu sih kalau bersihin brokoli bersihin kembangkol apalagi bersihin kangkung itu aduh masaknya nggak seberapa lama sih ya tapi tapi ininya apa membersihinnya itu cukup butuh waktu udah kayak gini udah sangat menggoda iman kita masukkan daunnya udah dicuci ya nah aduh ya Allah tinggal diaduk-aduk lagi apinya kecilin aja ya karena sebenernya sawi nggak butuh waktu lama buat mateng nah sambil dikecilin kita ambil bumbunya kalau masakan Indonesia tuh dikira-kira ya semuanya jadi feeling kalian tuh juga harus kuat gitu loh bisa merasakan makanan itu udah cukup punya rasa yang seimbang atau enggak jadi ya dirasa-rasa aja sesuai selera kalau soal garam roiko atau ya sebut merek deh soal garam roiko dan lain-lain itu tergantung selera sih kalau saya udah nggak pernah pakai udah nggak pernah pakai apa namanya udah nggak pernah pakai apa itu namanya micin eh tapi sebenernya di roiko itu udah ada micinnya loh ya tapi nggak apa-apa lah saya lagi cari penyedap rasa itu yang yang nggak ada MSG-nya kalian ada yang tahu nggak penyedap rasa yang nggak ada MSG-nya silahkan komen di bawah ya katanya sih totole itu loh yang kaldu jamur itu kaldu jamur nah ini kayaknya udah oke deh nah akhirnya kan juga nggak terlalu gede-gede amat terus kita rasa deh uh ini kayaknya udah enak ini udah rasa kuahnya dikit di sini kayaknya kurang bumbu dikit kayaknya pakai air lagi nggak masalah ya tambahin air biar sudut jadi simpel banget ini ya nggak perlu ditambahin kecap, saus tiram dan segala macam saya cuma pakai roiko karena kalian tahu sendiri tadi bumbunya itu sangat banyak nah ini udah oke wah mantep tapi kok pedes ya nggak apa-apa deh dikit aja kok pedesnya buat kalian yang nggak suka pedes kalian bisa kurangin cabenya pedes yang yang banget-banget sih enggak cuman ada rasa sepasi pedasnya gitu loh oke ini udah jadi kita matiin kompornya enggak krap ya enggak krap selamat menikmati udah jadi deh tinggal dikasih sendok ya ini udah jadi Alhamdulillah selamat makan dan selamat dicoba ya resepnya selamat menikmati selamat menikmati